Jika anak Anda atau orang terdekat Anda mengalami kekerasan seksual, yang bisa Anda lakukan, yang pertama adalah mengajak anak Anda untuk berbicara dan mendengarkan apa yang dialaminya. Dan perlu juga Anda ketahui untuk tidak bertanya hal-hal mengapa itu terjadi, hal-hal yang bisa membuat anak Anda merasa disudutkan. Karena di sini Anda tidak boleh untuk menyalahkan, jadi sangat berhati-hati dalam bertanya. Kemudian Anda menilai situasinya apakah memang bentuk kekerasan seksual yang terjadi adalah sifatnya, misalnya lebih kepelecehan seksual, meraba, memaksa yang mungkin tidak akan ada bukti fisik, atau merupakan suatu kekerasan seksual yang percobaan perkosaan atau perkosaan yang memang ada bukti fisik, sehingga Anda harus langsung mencoba menyelamatkan bukti tersebut. Dan misalnya ke rumah sakit, ke pusat krisis terpadu, untuk memeriksakan kesehatan anak Anda atau orang terdekat Anda tersebut. Dan dari situ mungkin bisa melaporkan juga ke polisi, untuk apabila Anda memang memutuskan untuk membuat kasus ini menjadi kasus tindak pidana. Tetapi yang perlu Anda juga selalu lakukan adalah mengecek atau memantau bagaimana anak Anda atau orang terdekat Anda yang mengalami kekerasan tersebut, apa yang dirasakan, apa yang bagaimana keadaan fisik, keadaan psikologis orang tersebut. Karena itu sangat penting. Seringkali kita terlalu sibuk untuk melapor dan sebagainya tanpa melihat apa yang sedang dialami oleh orang yang mengalami penyintas kekerasan seksual tersebut. Dan apabila anak Anda misalnya membutuhkan counseling, counseling psikologis, itu dapat dilakukan dan mungkin di situ dia akan lebih bisa bercerita secara lebih mendetail lagi. Dan mungkin juga perlu diketahui bahwa lebih baik anak tersebut tidak terlalu sering membicarakan atau mengungkapkan, mendetailkan kejadian demi kejadian yang dia lalui. Karena itu bisa menimbulkan retomatisasi pada anak tersebut, terutama anak yang kecil. Oleh karena itu yang bisa dilakukan sebenarnya, namun di Indonesia mungkin masih belum terlalu banyak dilakukan adalah mengambil kesaksian lewat video di mana anak tersebut difilmkan pada saat dia bercerita, pada saat dia digampingi seorang psikolog yang di mana ada polisi juga. Seperti yang saya lihat, banyak terjadi di Filipina itu seperti itu. Jadi ada suatu ruangan khusus yang memang sangat ramah terhadap anak yang penyintas kekerasan seksual. Nah yang saya dengar juga di sini masih hal-hal seperti itu, misalnya ruang tunggu. Nanti misalnya apabila kasus tersebut ke pengadilan, ruang tunggu si penyintas dengan si pelaku itu ternyata adalah ruang tunggu yang sama di pengadilan di Indonesia. Itu yang menurut saya ada beberapa hal yang perlu kita perbaiki supaya memang penyintas atau yang mengalami kekerasan seksual itu bisa kemudian tidak terus menerus terpapar dengan orang-orang atau dengan situasi yang membuat dia kehilangan kepercayaan terhadap dunia.